Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Ini adalah vlog kedua saya sambil nyetir motor, motor vlog, motor vlog. Kali ini saya menggunakan mikrofon yang saya coba ke recorder Sony PX312. Jika saya tidak salah, saya menggunakan recorder Sony PX312, terus disambungkan ke mikrofon. Mikrofonnya gue taruh di dekat mulut gue. Ini gue lagi pakai penutup mulut ya, pakai buff. Nah, mikrofonnya ada di dalam buff. Semoga suaranya terdengar jelas, tidak seperti vlog sebelumnya, karena vlog sebelumnya itu suaranya tidak jelas. Karena mikrofon HP gue masih. Oh, ada kereta guys. Oke. Apa yang ingin kita bahas hari ini? Vlog hari ini sambil jalan pulang ke rumah. Nah, ini banyak anak main layang-layang nih. Tuh. Ini semoga suaranya masuk jelas dan tidak terputus seperti kemarin. Terus juga kamera gue bisa merekam sampai gue tiba di rumah. Oh ya, teman-teman tuh kalau ngeflop sambil light motor, apa sih yang dibahas? Motorflop gitu. Apa sih yang dibahas? Apa ya yang ingin kita bahas? Oke. Di berita akhir-akhir ini ramai dengan pembunuhan jenderal Iran Sulemani. Amerika nyerang bandara di Baghdad dan kena jenderal Sulemani. Satu orang tewas dan beberapa orang luka-luka. Iran bersama presidennya, melalui presidennya dan rakyatnya mengklaim akan melakukan balas dendam kepada Sulemani. Dan jika saya tidak salah, selasa malam Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat yang ada di Irak kalau nggak salah ya, dengan sembilan rudal atau berapa gitu. Wah, ini bisa-bisa jadi terang dunia ketiga nih. Antara Iran versus Amerika. Selain itu, pemerintah Iran juga mengumumkan siapa saja yang bisa membawakan kepala Donald Trump, siapa saja yang bisa membunuh Donald Trump, akan mendapatkan hadiah sebesar 80 juta USD. Atau semilai sekitar 1,1 triliun kalau dirupiahkan. Wow, luar biasa. Menurut kalian, terang dunia ketiga bakalan terjadi apa nggak, guys? Di berita juga rame bahwa tahun 2018 itu ada seorang temp traveler. Dia mengatakan dia dari tahun 2047, jika saya tidak salah. Dia mengatakan bahwa World War III, terang dunia ketiga, bakal terjadi di tahun 2020. Terjadi selama tiga tahun. Lumayan singkat katanya, tapi bakal terjadi. Menurut kalian, apakah benar yang mengatakan ini adalah temp traveler tarinya sedepan? Bisa iya, bisa tidak. Terang dunia ketiga juga bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau melihat situasinya kayak gini ya, perang dunia ketiga ini bakal terjadi nih. Sangat-sangat mungkin terjadi antara Iran versus Amerika. Lalu, apa dampaknya bagi Indonesia kalau perang dunia ketiga terjadi? Apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Atau kita cuma nonton? Atau kita ikut membantu? Atau kita ngapain? Dua nggak ngerti pemerintah bakal berbuat apa. Yang jelas Menteri Luar Negeri sudah memanggil Duta Besar Iran di Indonesia dan Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia untuk menahan diri, agar tidak saling serang. Hati-hati guys, jalanannya licin. Harus ganti-gantian. Wah, ini rame banget nih kalau jam pulang nih. Gila nih, ngantri gara-gara kereta nih. Gila-gila. Buset dah. Buset. Ngantri luar negeri, kretnya Marsudi juga sudah mengimbol juga sudah mengimbol kepada warga negara Indonesia yang ada di Irak atau Iran jika membutuhkan bantuan untuk langsung menghubungi kedutaan besar Indonesia yang ada di sana. Semoga warga negara kita yang ada di Irak atau di Iran baik-baik saja, sehat selalu, bisa menjaga diri, utamakan keluarga untuk mendapatkan keselamatan terlebih dahulu. Kata Menteri Luar Negeri, jumlah warga negara Indonesia yang ada di Iran maupun Irak itu bisa dikodakan sekitar 1 juta lebih ya. 1 juta lebih. Kalau saya tidak salah, 400 ribu orang atau berapa itu ada di Iran dan 800 ribu itu ada di Irak. Wah, ini sungguhnya, guys. Oke. Pusat. Susah nih. Kalau punya rumah di sekitar sini, jalanannya sempit. Kemudian, bos. Bikin macet, bimu-bimu. Dia seles jalan kok gimana ya? Kita memang rumahnya situ. Kejalanan sempat kayak gini dilewatin mobil. Di mana ceritanya? Campur semuanya, Bang. Berapa bungkus? Hah? Berapa bungkus? Dua. Semuanya satu bungkus, kota gurnya satu bungkus. Pakain tolongnya? Pakain. Bumbunya di pisau ya, Bang? Iya. Iya.